Intro Sugini warga Kabupaten Seragen, Jawa Tengah hanya bisa pasrah. Bagaimana tidak, ibu yang kesehariannya berjualan kebutuhan sehari-hari di warung kecilnya ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci akibat kesalahan data. Sugini dan suaminya telah mendaftar sejak tahun 2012 silam. Harapan ini pupus selantaran terdapat perbedaan data antara tanggal lahir di KTP dan akta kelahiran yang diinput oleh Binas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkap Seragen. Tak sampai di situ terdapat pula perbedaan tahun bukti pembayaran awal ibadah haji. Sugini dan suaminya telah membayar pendaftaran di tahun 2012 yang dijadwalkan berangkat pada 10 Juni 2023. Namun Sugini justru tercatat baru membayar pendaftaran di tahun 2014. Informasi ini baru diterima Sugini menjelang masa keberangkatan haji. Ia kecewa. Informasi penting ini tidak disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya ia baru bisa berangkat haji dua tahun lagi, yakni tahun 2025. Baru ini soalnya Bapak ada perpanggilan ini kok, bedanya jauh di dua itu ya, soalnya itu dari bank kan ya. Soalnya Bukar Peningnya hampir bareng kok. Dari banknya kok beda, dua tahun. Kalau dari pemerintah atau maksudnya bank kan udah ada yang mau ngasih info ini secara datangnya belum buku? Belum. Ya taunya ya, kalau salah ini ya baru ini baru kabar dapat kabar. Kalau tahu dari dulu mesti diunggu. Gagal berangkat haji, sang suami Pardianto yang berprofesi sebagai peternak terpaksa harus berangkat haji sendirian. Ya saya sendiri juga rasanya kecewa juga. Karena saya memang ingin juga itu berangkat bersama saya bersama-sama. Itu sangat saya usahakan sebenarnya. Kemarin bagaimana juga tidak bisa apa-apa saja. Ya pasrah juga jelas. Sudah kemarin waktu ada berita penambahan kuota harapan kekurang katanya itu. Tentu saya berkas-berkasnya itu saya bawa ke kemenangan saya tanyakan di sana. Tanya, tapi ya mas Arang itu hanya kata 48. Kalau bisa, itu kan ibu suri saya biar ikut. Meski tidak berangkat bersama, Sugini tetap sabar dan menyiapkan segala kebutuhan sang suami untuk dibawa ke Tanah Suci. Untuk diketahui, Kementerian Agama Kabupaten Seragen mencatat ada sebanyak 943 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Dari Seragen, Jawa Tengah, Deni Kapriani, Kantor Berita Antara, Muwartagan.